Dalam acara ini, Panitia menghadirkan pemuka agama, pejabat publik, dan artis kenamaan. Beberapa ulama juga hadir di acara penutupan BP Batam Bersiar, seperti Sheikh Ali Jabir, Cak Nun, dan Kiai Haji Hasan Abulah. Sazani selaku humas BP Batam berharap melalui kegiatan tersebut bisa menjadi penyejuk bagi seluruh masyarakat di Batam, agar tidak mudah dipecah belah. Menurutnya BP Batam Bersiar digelar untuk menyemarakan suasana Ramadan dengan berbagai aktivitas positif yang bertujuan meningkatkan kualitas iman dan taqwa kepada Allah serta sebagai upaya menyeberluaskan siar Islam di tengah kehidupan masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini pula, diharapkan mampu mempererat tali siraturahmi BP Batam kepada masyarakat. Penggagas BP Batam Bersiar, Ilham, mengatakan tujuan digelarnya BP Batam Bersiar untuk menyemarakan bulan Ramadan dengan serangkaian kegiatan keagamaan, mulai dari memperkuat keimanan, memberikan penyejuk hati, membangkitkan ekonomi umat, dan gelaran pentas seni islami. Kegiatan BP Batam Bersiar adalah murni bentuk dakwah kepada masyarakat dalam menunaikan dan meningkatkan keimanan di bulan suci Ramadan 1439 Hijriah dengan baik. Acara ini akan berlangsung selama 17 hari dengan sejumlah kegiatan teknis acara pada tanggal 20 sampai dengan 21 Mei yang sudah dilaksanakan dengan pembukaan Bazar Ramadan langsung dibuka oleh Kepala Staff Presiden Muldoko dan dimeriakan oleh Solawat. Selanjutnya tanggal 22 Mei diadakan buka bersama gerakan peduli 4 negara dengan dimeriakan oleh Meli Guslow dan David Halik. Selain menghibur masyarakat, kedatangan Meli Guslow juga untuk menggalang dana. Hasil dari penggalangan dana terkumpul sebesar 102 juta yang akan diberikan kepada 4 wilayah negara yaitu Palestina, Suriah, Rohingya, dan Somalia. Meli Guslow menyatakan apresiasi dan rasa terima kasih kepada masyarakat Batam yang telah memberi bantuan dalam konser amal penggalangan dana untuk Rohingya. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam ke Pulauan Riau. Mohamad sallallahu alaihi wa sallamu alaihi wa sallamu alaihi wa sallamu alaih. Terima kasih telah menonton!